Intro Beberapa hari ini dunia media sosial kita ribut lagi. Bukan karena masalah Taliban di KPK, bukan karena asap diriau, tetapi karena film The Santry. The Santry ini film garapan Naglatul Ulama dengan sutradara muda yang kontroversial bernama Livizeng. Dengar-dengar sih, biaya produksi filmnya sampai 50 miliar rupiah. Film The Santry ini belum produksi. Yang muncul trailernya saja, yang di Youtube sudah ditonton hampir 2 juta orang. Dan disinilah pro dan kontranya. Karena film The Santry menggambarkan kehidupan pesantren, ya yang ribut para santri. Banyak yang bilang bahwa film The Santry itu liberal, tidak menggambarkan kehidupan pesantren yang sebenarnya religius. Kira-kira di mana sih masalahnya? Rupanya tudingan ini ada pada adegan saat beberapa santri wanita membawa tumpeng ke dalam sebuah gereja. Bagi mereka yang fanatis terhadap agama, adegan ini ditakutkan akan membuat orang menjadi murtad. Murtad? Tudingan murtad atau keluar dari agama ini datang dari wakil gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Kata UU, kalau toleransi memberi makanan itu sudah hal biasa. Tapi enggak usahlah santri masuk ke gereja, itu kan murtad. Dan perkataan UU ini membuat pro dan kontra semakin tajam. UU sendiri akhirnya minta maaf karena sudah bilang murtad. Agak aneh juga memang ketika orang masuk gereja dibilang murtad. Seakan-akan ketika kita masuk ke tempat ibadah orang lain, maka otomatis kita berpindah agama. Tapi itulah realitas situasi saat ini. Bahwa ada orang-orang yang membangun tembok tebal dalam hubungan antaragama. Ketakutan akan murtad membuat banyak orang khususnya yang beragama Islam menjadi eksklusif. Sampai-sampai mereka takut ketika berhubungan dengan orang yang berbeda agama. Malah ada satu kasus lucu. Dimana ketika seorang ibu-ibu jatuh dari motor dan hendak dibantu, dia bertanya dulu. Bapak agamanya apa? Saya sendiri mendukung film The Santry ini. Kalau tayang, film ini akan mengubah banyak pandangan memuslim bahwa Islam itu sejatinya damai dan ramah. Kalau yang suka marah-marah itu namanya Kadal Gurun. Kadal Gurun bisa juga bikin film dengan model yang sama kalau mau. Bintang filmnya bisa pakai Mia Khalifa yang berkenalan dengan kakek Sugiyono dan terjadi pertukaran budaya di antara mereka. Dan bisa juga pertukaran budayanya lebih luas dengan menghadirkan Johnny Sins sebagai aktor pendukung yang bisa berperan sebagai apa saja. Jadi dokter bisa, jadi guru bisa, bahkan jadi astronot juga bisa. Judul filmnya The Polygamy. Menceritakan bagaimana caranya bisa mendapatkan tambahan dua tiga istri dengan seizin istri pertama yang galaknya seperti beruang. Bagaimana? Ide bagus kan? Markibong. Mari kita bongkar semua. Saya seruput dulu kopi, boleh? Saya Dennis Regar. Kita di acara Timeline. Untuk para Kadal Gurun yang tercinta, jangan lupa subscribe ya dan bunyikan loncengnya kalau Anda masih benci dengan saya. Itu juga kalau masih ada kuota. Terima kasih.